Pemirsa pemungutan suara pemilu dibuka di Republik Kongo pada minggu 21 Maret. Presiden Deni Sasou Ngo Eso secara luas diperkirakan akan memperpanjang pemerintahan yang pernah ia genggam selama 36 tahun. Di tengah krisis ekonomi yang sedang berlangsung dan tuduhan telah salah mengelola pendapatan minyak negara. Dengan cengkeraman Sasou pada kekuasaan, para diplomat dan analis meragukan salah satu dari enam lawannya akan dapat menggulingkannya. Seorang pemilih Michael Wedo yang datang ke tempat pemungutan suara di sebuah sekolah di ibu kota Brazzaville mengatakan dia berharap untuk tenang. Pensiunen berusia 80 tahun itu mengatakan rakyat Kongo tidak menginginkan kekacauan lagi. Menurutnya siapapun pemenangnya yang terpenting adalah pemilu berjalan dengan baik. Saingan utama presiden mantan menteri pemerintah Ghaibris Parfait Kolelas berada di rumah sakit akibat COVID-19. Direktur kampanye Kolelas kepada Radio France International mengatakan ia dapat dievakuasi ke Perancis pada hari Minggu. Pengamat optimis bagaimanapun pemungutan suara akan damai berbeda dengan pemilu terakhir tahun 2016 yang diwarnai oleh kekerasan sporadis. Pemerintah menandatangani perjanjian damai dengan kelompok pemberontak anti-Soso pada 2017 yang meredahkan konflik di Kongo Selatan. Hasil pemilu diharapkan dipublikasikan dalam 4 hari setelah pemungutan suara. Jika tidak ada kandidat yang mendapatkan lebih dari 50% suara, maka putaran kedua akan berlangsung 15 hari kemudian. Dari Braza Vilkongo, kontributor Nusantara TV melaporkan.